Begitu sudah masuk dalam tahapan sosialisas dan kampanye, maka kami akan mengeluarkan surat supaya ASN itu tetap sesuai dengan tupuk sinyal seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kejahuna-Una untuk melaksanakan apa yang telah menjadi tugas ASN dan tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak diatur dalam aturan ASN tersebut. Kita harapkan untuk mematuhi aturan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, begitu juga aturan yang telah dilakukan oleh SKB 3 Menteri tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suhandi Tambri Mugatullah, anggota Bawaslu Kabupaten Kejahuna-Una. Nah edisi kali ini di dalam program podcast Bawaslu Provinsi Solusi Tengah dengan tema minimalisir pelanggaran netralitas ASN pada pemilu serta tahun 2024. Nah kita menghadirkan, bincang kita kali ini akan menghadirkan pejabat pembina kepegawaian lingkup pemerintah Kabupaten Kejahuna-Una. Bapak Ilham Lawidu, Wakil Bupati Tujuh Udahuna. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Ilham, sekarang ini tahapan sedang berlangsung, tahapan verifikasi faktual pada pemilu serta tahun 2024. Nah tentunya kita akan menghadapi tahapan-tahapan selanjutnya. Nah ini terkait dengan netralitas ASN dalam rangka menghadapi pemilu serta tahun 2024. Kebijakan terkait dengan minimalisir pelanggaran netralitas ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kejahuna itu seperti apa Pak Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama pemerintah daerah sebagai pejabat pembina ASN dalam menghadapi pemilihan di 2024 nanti bahwa kami di setiap pertemuan baik pertemuan resmi maupun tidak resmi selalu kami menyampaikan bahwa ASN itu ada aturan yang mengatur dalam pemilihan. Di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu jelas bagaimana ASN itu diperintahkan untuk netral dalam semua. Walaupun memang ASN beda dengan TNI-Puari bahwa mereka harus memilih tetapi harus memilih itu bukan memanggil orang untuk memilih. Kemudian juga diatur dalam SKB Menteri masalah netralitas ini sehingga kami sebagai pimpinan ASN sudah menyampaikan mulai sekarang dan sampai nanti dalam pemilihan itu untuk tetap mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik Pak Ilham, dalam rangka upaya pencegahan terhadap netralitas ASN, selain tadi himbawan-himbawan yang lisan disampaikan oleh pemerintah keupatan TNI-Puari, apakah ada himbawan tertulis terkait dengan netralitas ASN? Kami akan melaksanakan himbawan tertulis pada saat tahapan pelaksanaan ini akan segera dilaksanakan. Hari ini kami tahu bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan bawah seluung masih dalam tahapan data dan lain-lainnya. Begitu sudah masuk dalam tahapan sosialisas dan kampanye, maka kami akan meluarkan surat supaya ASN itu tetap sesuai dengan tupuk sinyal masing-masing. Baik Pak Ilham, dalam rangka ini mendukung suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024. Nah, tadi Pak Ilham sudah sampaikan bahwa nanti begitu tahapan ini akan dimulai, akan diturunkan himbawan tertulis kepada seluruh ASN yang ada di lingkup pemerintah keupatan TNI-Puari. Nah, selain upaya-upaya tertulis dalam himbawan ini, upaya apalagi yang akan disampaikan oleh pemerintah keupatan TNI-Puari terkait dengan netralitas, karena ini kita ini bahwa ingin meminimalisir kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi bahwa himbawan tertulis itu akan kami laksanakan pada saat tahapan sosialisasi dan kampanye, karena disitu yang baru kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, disitulah ASN itu. Yang tidak netral itu akan di masa-masa sosialisasi dan kampanye. Disitu kami mengeluarkan himbawan bagi ASN yang tidak mengikuti himbawan kami dan melanggar ketentuan perundang-undangan, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan undang-undang. Dan begitu juga, apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan Bawaslu, maka ASN ini akan kami memberikan rekomendasi kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan laturan tersebut. Oke, baik Pak Ilham. Ini pernyataan penutup sebagai closing statement dari Pak Ilham sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkup pemerintah Kabupaten TNI-Puari. Silahkan Pak Ilham. Terima kasih. Saya atas nama pembina kepegawaian Kabupaten TNI-Puari, menyampaikan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten TNI-Puari untuk melaksanakan apa yang telah menjadi tugas ASN dan tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak diatur dalam aturan ASN tersebut. Apalagi kita menghadapi pemilihan serentak di 2024 nantinya, ASN kami harapkan untuk mematuhi aturan undang-undang nomor 5 tahun 2014, begitu juga aturan yang telah dilakukan oleh SKB 3 Menteri tersebut. Kemudian, sebenarnya ini bukan hanya untuk ASN, tapi seluruh perangkat yang ada di bawah jajaran kami pemerintah daerah, yaitu semuanya kami imba untuk berlaku netral, agar supaya apa yang kita harapkan bersama, pemilihan umum serentak kedepannya itu berjalan lancar, aman, tertib, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Narasumber, Bapak Ilham Lawidu, Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkup pemerintah Kabupaten TNI-TNI-TNI-TNI, kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam program VODCAS, Bawaslu Provinsi Soleh Sedengah, kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, mari kita dukung program VODCAS Bawaslu Provinsi Soleh Sedengah dengan like dan share di seluruh media sosial yang ada. Bilahi Taufir Qahidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax